Intro Assalamualaikum, salam sehat bro kali ini saya akan membuat video sederhana saja membuktikan bahwa modul step up XL6009E1 ini bisa sampai 55V dan saya cari apa saja yang paling murah yang pasti tokonya saja jarang yang berani memberikan spesifikasi ini di atas 50V ini benar-benar baru saya beli bro dan saya coba, akan saya coba kemudian sekalian saja saya mencoba ini saya baru membeli multimeter 100V apakah benar 100V warna biru kalau tidak salah ini saya dapat harganya sekitar Rp19.000 sedangkan ini Rp14.000 atau Rp15.000 saya lupa karena sudah lama ini saya beli oke saya coba saja kalau 3 kabel artinya kabel warna merah input 1 saya menggunakan 5V kemudian saya gabung saja jadi warna lainnya selain merah dan hitam merupakan pengukur tegangan jadi ini saya gabung pengukur tegangan dengan positif input jadi kita ukur saja inputnya saya buktikan dahulu apakah ini presisi menggunakan meter ini saja oke ini negatif positif kita lihat ini soalnya tidak ada settingan kepresian kepresian ya settingan ke apa namanya tidak ada settingan tegangan jadi ditambah dengan IC IEProm saya juga belum tahu persisnya cara kerjanya oke saya pasang inputnya kita lihat apakah hasil pengukurannya sama kalian lihat bedanya 4,8 terlihat bro 4,9 saya rasa sama saya coba naikkan tegangannya saya coba di 12V ini ingat input catunya bisa sampai 30V benar sepertinya boleh dibilang presisi oke akan saya coba di modul ini jadi sekalian mencoba XR6009E1 saya rapikan dahulu ya bro sudah ini input positif ke meter positif input negatif ke meter negatif kemudian pengukur tegangan ke positif output oke akan saya coba apakah ini bisa 55 tergantung ada yang bisa 55 ini kita coba saja ini saya menggunakan pengukur tegangan input jadi nanti inputnya sekitar 5V agar bisa kalian coba menggunakan charger oke ini inputnya terbaca terlihat bro 8,5 inputnya 5 benar saya coba paling kecil dahulu ini 8,5 ya paling kecil 5,7 artinya step up artinya pada step up ini ini perbedaan minimum sekitar 0,7 5,7 tegangan 5V kemudian apakah bisa 55 kita coba saja ya rupanya ini maksimum 50V tidak sampai 55 tapi sudah bagus ini menurut saya jadi salah satunya bisa kalian terapkan sebagai pengukur otomatis pengukur LED paham ya bro sangat mudah dan murah dan ingat ini harganya Rp19.000 ini Rp14.000 oke untuk selanjutnya di video berikutnya saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati